Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran bahasa inggris Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang presentase Untuk kalian yang kelas 7 Presentase 7 ini seperti yang kalian ketahui Ada beberapa bentuk atau beberapa macam Yang pertama Yaitu Simple Presentase Lalu yang kedua Yaitu Presentase Continuous Dan yang ketiga adalah Presentase Perfect Dan yang terakhir adalah Presentase Perfect Continuous Dan Nah disini ada 4 jenis presentase Untuk yang pertama Yaitu Simple Presentase Namanya simple Pasti sederhana Mas beri toksok Pola Dan Contoh harimatnya Masjelasan yang pertama Yaitu simple presentase Nah disini Maksud dari simple presentase itu adalah Kalimat Yang menjelaskan Kebiasaan Ataupun fakta Yang sederhana Jadi bentuknya pasti sederhana Kenapa sederhana Karena Formula dari simple presentase itu Polanya Hanya berupa Subject Lalu ada predikat Atau di dalam seles itu bentuknya Form Nah disini Ini di dalam simple presentase itu menggunakan Form 1 ya Nah lalu ada Yang terakhir itu Object Seperti itu Jadi Biasanya di dalam simple presentase itu bentuknya hanya tiga ini Subject Form 1 Lalu Object Nah Mas beri contoh Seperti ini Contoh kalimat Subject Kita bisa menggunakan Subject apa saja Seperti contohnya I Oke Form Form itu Kata kerja Nah Dalam bahasa Inggris Kata kerja Bentuk pertama itu Tergantung bagaimana Bentuk Subjectnya Kalau I Lalu You They Dan We Menggunakan Formnya Ida menggunakan S atau Es Sedangkan untuk He She Sama It Ya Itu Menggunakan Tambahan S Atau Es Jadi Formnya ada Tambahan Es Atau Es Seperti itu Nah Contoh kalimat Mas kasih tau Mas kasih contoh Seperti ini He Play Football Nah Disini Play kan awalnya Tidak menggunakan Es Namun karena Subjectnya itu Menggunakan Di Ditambah S Seperti itu Nah Jadi Di dalam kalimat Simple present time Itu menunjukkan Fakta Kalau Dia Dalam ini He Atau Laki-laki Bermain Sepak bola Nah Berarti ini Suatu Fakta Itu Nah Lalu Mas lanjutkan ke Bentuk lainnya Misal Dijadikan Bentuk Negatif Nah He Do not Play Football Nah Untuk He Karena dia Karena Subjectnya ini He Ada yang Ditambah S Atau S Yang ditambah Itu Dasnya Do Menjadi Das Das No Seperti ini Nah Karena Dijadikan Harus ada Tambahan S Atau S Lalu Bagaimana Bentuk Introdatif Atau Bentuk Kata Kalimat Tanya Ya Dijadikan Seperti ini Das He Play Football Seperti itu Nah Jadi Jadi Di dalam Simple Present Tense Jika Subjectnya Berupa He Atau She Ataupun It Itu Menggunakan S Atau Es Seperti itu Ya Mas Lanjutkan Ke Present Continuous Tense Present Present Continuous Tense Bertujuan Untuk Menjelaskan Suatu Kejadian Yang Sedang Berlangsung Di Masa Sekarang Ya Namanya Present Itu Mewakili Masa Sekarang Masa Masa Contoh Polanya Pola Dari Present Continuous Tense Itu Berupa Yang Namanya Jadi Dalam Suatu Kalimat Harus Diawali Oleh Sub 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 Lalu Di Dalam Continuous Tense Itu Ada Namanya To To Be To Be Ini Berfungsi Sebagai Vogue Pembantu Untuk Menjelaskan Vogue Setelahnya Vogue Utama Jadi Ada Vogue Utamanya Vogue Utamanya Ini Berupa Vogue Yang Diimbui Oleh Akhiran Ini Seperti Itu Lalu Diahiri Kalimat Oleh Ob Ob Lalu Di Dalam Present Continuous Bentuk To Be Itu Kan Ada Is M Sama R Di Dalam Sini Untuk M Biasanya Berlaku Pada Subject A Jadi I M Untuk R Biasanya Berlaku Pada Subject U D Sama W Nah Pakai A Seperti Itu Alah He Si Menggunakan Apa? Menggunakan Is Nah Jika It Banyak Menggunakan A Jadi Benda Yang Jama Atau Sagit Yang Jama Menggunakan A Kecuali You You Kan Bisa Jadi Hanya Runggal Namun Disini Menggunakan A Nah Lanjut Ke contoh Kalimatnya Coba Coba Memakai You 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 are Eating Donut Nah Disini You Berlaku Sebagai Subject A Sebagai To be Atau Fork Membantu Eating Nah Eating Ini Fork Yang pertama Dari I Ber Akhiran I Menjadi Eating Ditambah I Nah Kalau misalnya Dalam bentuk Negatif Seperti ini You Are Nah Disini kan Menjadi bentuk Negatif Yang mana yang harus Dijari Negatif Nah Ini Menjadi Ditambah Note 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 It Nah Lalu bentuk Interactive Atau kalimatannya Seperti apa Nah To be Ditar Ditar Depan Seperti Di Simple Pastain Dust Jadi Seperti R U Nah Jadinya Seperti ini Contohnya Kalau misalnya Tubinya M Ya M Kalau misalnya Is Ya Isnya Ditaruh Di depan Seperti itu Oke Mas lanjutkan Ke present Perfect Test 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 Nah Disini Maksud dari Present Perfect Test Itu Untuk Menjelaskan Kejadian Yang baru saja Selesai Terjadi Jadi Misal Kalian baru saja Mandi Baru saja Selesai Mandi Nah Itu dijelaskan Di dalam Kalimat Present Perfect Test Karena Masih Baru saja Terjadi Langsung Mas jelaskan Tawanya Yang pertama Pasti Subject Oke Nah Karena sudah terjadi Di Tambah Ada Semacam Seperti Tubi Namun Ini Menggunakan Has 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 Atau Have Lalu ada Disini Tidak menggunakan Verb 1 Namun menggunakan Verb 3 Karena menjelaskan Sesuatu Kejadian Yang sudah Terjadi Yang baru saja Selesai Lalu Diteruskan oleh Objek Itu Nah Bedanya Has atau Has Kalau Has Digunakan Jika Apa Jika Subjectnya Itu I You They Sama We Kalau Has Jika Subjectnya He She Dan Is Lanjut Contoh Kalimat Contoh Kalimatnya Misal Mas kasih Contoh Nama Robby Nah Robby ini Termasuk Dalam It Jadi Menggunakan Has Has Play Play ini Termasuk Verb 3 Karena Ini Suatu Part Partisipal Past Partisipal Jadi Kejadian Sudah Lampau Namun Baru Saja Terjadi Baru Saja Selesai Terjadi Play apa Misal Cellphone Nah Beritul Nah Jadi Di dalam Kalimat ini Robby Sebagai Subject Has Sebagai Vogue Pembantu Lalu Play Sebagai Vogue Ketiga Dan Settle Sebagai Object Jadi Ini Menjelaskan Bagaimana Robby Baru Saja Selesai Bermain Handphone Atau Save Seperti itu Mas Beri Contoh Kalimat Tekniknya Nah Seperti ini Contoh Kalimat Definitif Di dalam Present Perfect Times Hingga Menambah Note Di antara S Sama Vogue Tiga Seperti itu Sama Seperti Present Continuous Di antara Ubby Sama Vogue Ini Lalu Lanjut Ke Bentuk Introgatif Bentuk 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 Kalimat Lalu Yang terakhir Object Lanjut Ke Kalimat Terakhir Yaitu Berupa Present Perfect Continuous Tense Nah Ini Gabungan Dari Continuous Dan Perfect Kalimat Perfect Dan Kalimat Continuous Dijadikan Satu Nah Maksud Dari Present Perfect Yaitu Kalimat Yang Menjelaskan Apa Yang Sudah Terjadi Namun Masih Berlangsung Seperti itu Jadi Disini Present Perfect Continuous Nah Disini Bentuk Dari Present Perfect Continuous Dan Itu Semacam Penggabungan Oke Mas Lanjutkan Ke Present Perfect Continuous Stance Nah Disini Present Perfect Continuous Itu Menjelaskan Tentang Kejadian Yang Baru saja Terjadi Namun Masih Terus Berlangsung Nah Jadi Seperti ini Untuk Polanya Mas Langsung Beri Contoh Pola Dari Present Perfect Continuous Yaitu Gabungan Dari Perfect Dan Continuous Yang Pernama Si Apa Subject Oke Nah Disini Langsung Menggunakan S S Atau F Tergantung Bagaimana Bentuk Subject Subject Lalu Karena Di dalam Bentuk Continuous Ada Subject Dan Di dalam Bentuk Perfect Iplaga Subject Jadi Yang Dijadikan Subject Ini Yaitu Subject Yaitu Dijadikan Bentuk 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 Dari Subject Lalu Jangan Lalu Lalu Lupa Karena Yang Continuous Menggunakan Apa Verb D Nah Dan Di Oleh Object Seperti Itu Lanjut Ke Contoh Kalimat Contoh Kalimatnya Misal Kita Memakai Subject They Oke Kalau They Berarti Menggunakan Have Ya Have Been Have Been Working Working In The Pub Nah Jadi Kejadian Di Ini Mereka Sudah Beterja Di Taman Tapi Bekerjanya Itu Masih Terus Berlangsung Seperti They Have Been Working In The Park Nah Mereka Sudah Bekerja Di Taman Selama Berapa Jam Seperti Itu Jadi Yang Dimaksud Disini Mereka Sudah Bekerja Namun Masih Terus Berlangsung Nah Mas Lanjut Ke Bentuk Negatif Dan Bentuk Interogatif Nah 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 Disini Bentuk Negatif Itu Ada Note Seperti Yang lain Sebelumnya Gimana Disini Note Bid Oke Ini Depart Ya Nah Objeknya Selalu Sama Lalu Untuk Interogatifnya Nah Disini F Ini Depart Jadi Dalam Present Perfect Continuous Itu Menjelaskan Bagaimana Suatu Kejadian Yang Sudah Terjadi Namun Masih Terus Berlangsung Selama Waktu Yang Tidak Ditentukan Seperti Itu Sekian Untuk Materi Presentan Sali Ini Dan Selanjutnya Lanjut Ke Latihan Latihan Soal Oke Coba Kita Bahas Dari Soal Yang Sudah Saya Kirim Dimulai Dari Nomor Satu Oke Ini Ditexnya Berkata The most important Person in my life Blah 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 My father Nah Kata yang tepat Yang sudah Dijelaskan Di dalam Teks ini Yang mana Kira-kira Oke Sekarang Mari kita bahas Soal Yang sudah Saya kirim Ke Father Kalian Nah Disini Ada Teks Dan Ada Jawaban Di Atas Teks Nah Kita Disuruh Untuk Memasukkan Kata-kata Tersebut Yang sesuai Dengan Kalimat Di dalam Teks Nah Untuk Kalimat Pertama Kita Baca The most Important Person in my life Blah blah My father Nah Kata yang tepat Untuk mengisi Kalimat ini Yaitu Kata Is Sebagai Talk Atau Sebagai Kata Kerja Seperti itu Nah Lanjut Ke Kalimat Selanjutnya In my social life He Blah 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 Me How to behave With people In different situations Nah Disini Apa sih Yang kurang dari Kalimat ini Nah Yang kurang dari Kalimat ini Yaitu Berupa Kata kerjanya Jadi Kita cari Kata kerja yang tepat Untuk Mengisi Kalimat kedua ini Seperti itu Kata yang tepat Disini adalah Teachers Ya Teachers Yang artinya Apa? Mengajari Seperti itu Dia Mengajari Saya Bagaimana Berlaku Kepada Seseorang Atau Orang lain Di Situasi Yang berbeda Nah Lanjut Ke Nomor tiga For example I must Talk or behave Differently With a director Of a company Than With a worker My father Did not Study In university But He has A lot of Nah Disini Apa sih Yang kurang Nah Yang kurang Ini adalah Objectnya Dia Mempunyai Banyak Apa Coba Kita baca Di Atas itu Ada Objek Yang tercok Kira-kira Nah Disini Objek Yang tercok Yaitu Experience Yang berupa Nom Nom itu Adalah Experience Experience Atau Pengalaman Pengalaman Itu Adalah Bentuk Dari Kata Benda Seperti Itu Lalu Lanjut Ke Nomor Empat He Is A Blah Blah Worker With High Responsibilities In This Work He Also Teaches Me That Most Important Responsibilities Are To My Work And My Family Oke Nomor Empat He Is Blah Blah Worker Itu Mencari Suatu Adjektif Atau Kata Sifat Sifat Dari Ayahnya Itu Berupa Apa Coba Lihat Di Atas Cari Yang Namanya Kata Sifat Nah Di Pilihan Kata Itu Yang Berupa Kata Sifat Yaitu Good Good Adalah Sifat 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 Baik Lanjut Ke Nomor Lima My Father Is A Very Good Baseball Nah Ini Dicari Kata Bendanya Lagi Yang Mana Kira Kira Yang Cocok Untuk Mengisi Nomor Lima Nah Untuk Yang Nomor Lima Kita Bisa Mengisi Player Di Sini Membahas Tentang Bagaimana Ayahnya Itu Seseorang Pemain Baseball Yang Sangat Baik Seperti Itu Lalu Lanjut Ke Nomor 6 Dia Menyukai Semua Atau Kira Kira Objek Nya Lagi Yaitu Berupa 6 Nah 6 Disini Yang Tepat Untuk Mengisi Kalimat Nomor 6 Yaitu Adalah Sports Atau Olahraga Olahraga Juga Berupa 6 Seperti Itu Nah Dan Dia Selalu Apa Kira Kira Disini Yang Tidak Ada Di Dalam Kalimat Nomor 7 Yaitu Verb Atau Kata Kerjanya Kata Kerja Yang Tepat Untuk Mengisi Nomor 7 Yaitu Please Please Itu Adalah Kata Kerja Karena Ini Subjek Berupa Jadi Ada S Ya Seperti Itu Nah Lalu Nomor 8 My Father Bla 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 A good Person Nah Disini Yang Kurang Adalah Verb Atau Kata Kerjanya Nah Kata Kerjanya Tepat Untuk Mengisi Nomor 8 Yang Sesuai Yaitu Menggunakan Is Karena Di atas Pilihan Is Ada 2 Nah Semua Is Sudah Terisi Untuk Nomor 9 However Di Is The Nah Ini Kata Sifat Lagi The Untuk Yang Nomor 9 Kata Yang Tepat Nah Karena Yang Klayaknya Sudah Mengisi Yang Terakhir Tinggal Kata Best Artinya Terbaik Seperti itu